Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabarnya nih Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Oh iya ustaz dan ustazah mengucapkan Selamat datang di Paut Ite Nur Hidayah Surakarta Teman-teman tau gak sekolah kita beralaman dimana Ya di Jalan Semangka nomor 57 Kerten Lawean Surakarta Hari ini ustaz dan ustazah akan mengajak teman-teman semua Jalan-jalan dan berkeliling di sekolah kita tercinta Kita mulai dari bagian paling depannya Setelah masuk pintu pagar Teman-teman akan menjumpai rumah mungil bertingkat di bagian kiri Kita menjemputnya dengan rumah pohon Di bagian halaman sebelah kiri teman-teman juga akan melihat Dua buah ayunan yang terletak di kanan dan kiri rumah pohon Ayo siapa yang mengenai ayunan sama teman-teman Setelah melewati posat pump Kita akan mulai masuk koridor depan Di sini tempatnya teman-teman kelompok A belajar dan bermain loh Ada keluarga A1 sampai A5 Senangnya punya banyak teman Di koridor depan juga terdapat ruang kepala sekolah Kita intim bersama yuk Selain itu ada juga ruang kepala tata usaha Di sini tempatnya papa, mama, atau abi, umi Membayar biaya sekolahnya teman-teman Di bagian depan ini ada juga ruang buat surat menyurat Atau ruang administrasi Sejenak kita lihat yuk Ada komputer dan kertas-kertas di sana Ada lagi nih Di koridor ini ada ruang humas dan komite sekolah Di sini adalah salah satu tempat Di mana Paut Itenur Hidayah Bisa dikenal masyarakat luas melalui sosial media Sebelah kanannya ada musola Tempat ustaz dan ustazah serta teman-teman semua melaksanakan sholat berjamaah Nah di samping musola ada ruang UKS Atau unit kesehatan sekolah Di sini adalah tempat di mana bila ada teman-teman yang sedang sakit dirawat Tapi semoga teman-teman semua sehat selalu ya Nah itu tadi Gambaran sekilas ruangan yang ada di koridor depan Teman-temanku yang soli dan soli Nah sekarang kita akan berkeliling ke bagian belakangnya Di sana ada koridor belakang tempat kakak-kakak kelompok B bermain dan belajar Dan sebelah kirinya ada ruangan tempat adik-adik kelompok bermain Kita intip sejenak yuk Lihat teman-teman Di koridor belakang ada mandi bola juga loh Serunya Selain mandi bola ada mainan apa lagi ya Lihat ada jungka-jungkit juga Dan ada tangga melengkung serta perosotan Asik sekali ya teman-teman Jadi pengen segera ke sekolah Di bagian belakang juga ada rumah payung teman-teman Salah satu fungsinya adalah untuk belajar taman Quran Sekarang kita akan menengok ruangan-ruangan yang akan dipakai untuk belajar dan bermain di taman ilmu Yang pertama akan kita tengok adalah taman ibadah Di sini ada fasilitas screen dan LCD untuk belajar kosa kata bahasa Arab Di samping taman ibadah adalah taman olah tubuh Di sini teman-teman bisa mendapati berbagai macam alat olahraga Seperti lompat tali, trampolin, bowling, ataupun alat musik Belajar bersama Belajar dan bermain dengan hati gembira Mari ke lantai 2 Teman-teman akan bertemu taman balok dan pojok baca Lihat ada beraneka balok loh di sini Teman-teman bisa berkreasi membangun apa saja di sini Selanjutnya ada taman main peran Ini salah satu taman favorit loh Teman-teman bisa berperan jadi apa saja di sini Bisa jadi dokter, polisi, petani, pedagang, dan banyak lagi Seru kan? Menuju lorong barat di lantai 2 ada taman multimedia Lihat teman-teman ada banyak buku dan komputer di sini Jadi teman-teman semua bisa belajar game-game seru tentang berhitung Membaca, sains, dan lain-lain Ada TV LED juga untuk belajar kosa kata bahasa Inggris Di multimedia ada taman pintar Di sini teman-teman akan diajak ustaz dan ustazah Belajar bermain dengan angka dan huruf-huruf Terakhir kita akan melaju lagi ke depan Di sana ada taman bahan alam cair atau BAC Seru loh di sini bisa bermain dengan air, pasir, daun-daun, cat, dan sebagainya Gimana? Seru kan perjalanan kita hari ini? Berkeliling di sekolah tercinta Paut Ite Nurhidayah Surakarta Sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton